Oke teman-teman, jumpa lagi di channel kami, Skrippur Skrip Top Top Garden Apa kabar? Buat teman-teman semua, udah lama nih gak upload video karena ada kesibukan Jadi gak fokus untuk bikin konten Nah di video kali ini, saya mau sekedar berbagi Saya punya anggur Jupiter, itu usia sekitar 6 bulan, di plan terbaik ya pastinya Berbuah sekitar 19 dompol Biar gak berlama-lama, langsung dipantau aja videonya Kita ke TKP Nah ini teman-teman Jupiternya Ini usia dari grafting nih, 18 bulan 2 Berarti sekitar 6 bulan, dari grafting ya teman-teman Dari grafting Berarti benar-benar dari nol Ini lumayan banyak bawa dompolan Ini batang utamanya Tuh, ini batang primer, ini sekundernya Belokin disini, menghasilkan, saya bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ini planter bag 50 liter, ini bawa sekitar 19 dompol yang bagusnya Nih Seperti ini, ini sekitar 40 HSP lah Ini udah dikasih GA3 cuma baru 2 kali Peri bloom sama beri set setelah menjadi beri Nih tuh Ini parian Jupiter teman-teman Jadi kalau teman-teman yang baru mulai atau lagi pengen menanam anggur Parian ini yang paling saya rekomendasikan Kenapa rekomendasikan? Karena Perawatannya itu sangat mudah Dalam artian gak perlu terlalu banyak pemupukan Dia anggurnya juga super genjah Ini udah bisa dikasih funghi Ini udah dikasih funghi 2 kali Nih tuh Lihatkan kan teman-teman Nih Tuh Ini Nah ini Itu lagi Tuh Lihat teman-teman Ini Ini Dompolannya lumayan-lumayan teman-teman Nah tuh Nah ini Mana lagi Mana lagi Nih Ini Kelihatan ya Tuh Baru ini Ini ada 2 2 itu Lihatnya agak susah teman-teman Ya sebesar ini juga lah Sebesar ini kira-kiranya Nah bagaimana caranya Ini kebetulan karena ini parian Jupiter ya Dulu saya sempat membuahkan itu Jenis Julian juga Cuma karena itu baru-baru banget Saya belajar inian Baru belajar banget Jadi pengen banget Ngebuahinya Cepat Ternyata gak maksimal Hasilnya cuma dapet 2 dompol dulu tuh Nah Kalau kayak gini Gimana bisa menghasilkan dompolan yang banyak Intinya seperti ini Ciri anggur sendiri Tanaman anggur Untuk dibuahin teman-teman Sudah tahu kan ya Atau bisa digugling juga Di Youtube juga bisa Jadi cirinya itu Daun utama Eh batang utama tuh udah Mengupas Sudah siap untuk dibuahkan Tuh ciri pertama Mengkayu dan sudah siap Mengupas Sudah terkelupas-terkelupas Beberapa bagian Nah seperti ini Nah itu Satu contoh Baru munculnya bunga-bunga PHP Atau beberapa Bunga-bunga Cuma masih kecil Dompolannya belum sempurna Seperti ini Nih seperti ini teman-teman Kelihatan gak Agak blur Cuma ini harus diprotes dulu teman-teman Tapi ini udah menunjukkan Bahwa Tanaman anggur kita Sudah siap untuk dibuahkan Gimana caranya Biar maksimal Kalau saya pribadi Itu cukup Kita masuk ke fase generatif Nih Ini juga salah satunya Masuk ke fase generatif teman-teman Itu 4 kali pemupukan generatif Kalau saya Happy nya sekali Sisanya MKP dan Boron Minggu kedua Minggu ketiga MKP dan Boron Minggu keempatnya Baru happy lagi Seperti itu teman-teman Jadi Maksimalkan Nah Perlakuannya Selama masa pemupukan Itu kan satu bulan Waktu yang cukup Lumayan lama lah Itu setiap ada muncul bunga yang baru Itu saya langsung potes Nah seperti ini Banyaknya gak keliatan Sebenernya udah muncul-muncul lagi dia Sebenernya saya pengen bikin pembuahan bertingkat Cuma Cuma kayaknya agak kurang maksimal nanti Mendingan pembuahan serentak aja Dalam artian Nanti semisalkan udah panen Mende panen anggur-anggur ini Nah nanti Kita kasih dulu Peketati pemulihan Selama kurang lebih satu bulan Habis itu baru kita masuk lagi generatif Dengan catatan Seperti yang tadi saya bilang Udah memunculkan ciri-ciri itu si tanaman Mengeluarkan bunga PHP Kalau batang kemungkinan besar Karena udah kayak gini Ini akan siap terus Dia akan terlepas terus Ntar nantinya Seperti itu teman-teman Nah ini Lumayan Cuma karena Jupiter Nah mungkin juga dompolannya banyak Saya juga belum tau Nih Satu contoh lagi nih Udah muncul lagi nih Gak keliatan Mana ya Ini calon bunga juga Ini dipotes juga Biar nutrisi Tersimpan di batang Sama di buah Nah Menjadiin ntar begitu Pas potes pucuk Setelah generatif masuk 4 kali Dia akan maksimal nih Aduh Jatuh Blur dia Oke sekian teman-teman Ini pantau terus video-video berikutnya Terima kasih Salam pengangguran Salam satu hobi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax